Shalom, sungguh layak kita angkat syukur, pujian, dan hormat kepada Tuhan. Kemenangan Tuhan Yesus dari maut adalah kemenangan kita semua. Yesus bangkit, soraklah. Haleluya. Kita awali ibadah ini dengan menyanyi Kidunjimat 212, Tuhanku bangkit, usara terbuka. Tuhanku bangkit, usara terbuka, ia menang atas maut dan duka. Kencanglah penting, neraka gelap. Yesus bangkawan yang hidup datang. Yesus bangkawan yang hidup datang. Pujian ini benar-benar mengingatkan kita pada peristiwa kebangkitan Yesus. Yesus bangkit dan menang. Maka goncanglah benteng neraka gelap. Sedaraku, sebelum membaca Alkitab, mari berdoa. Kami memuji dan memuliakan engkau, ia Tuhan. Karena engkau Allah yang terus menjaga, melindungi, dan memberkati kehidupan kami. Kami sungguh mau menjalani kehidupan dalam tuntunan Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Karena itu anugerahkanlah kepada kami, hikmat dan pengertian sergawi. Supaya kebenaran firman Tuhan, kami mengerti, kami pahami, dan firman itu akan terus memberi semangat kepada kami. Untuk dapat menjalani kehidupan beriman di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di hari ini dari Kitab Injil Matius pasal 28 ayat 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Tema rendungan harian keluarga di hari ini, kebangkitan Yesus yang dasyat. Sudara-sudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita masih ada dalam sukacita pascah. Peringatan pada peristiwa kebangkitan Yesus atas maut. Firman Tuhan menyaksikan bahwa peristiwa itu terjadi sungguh dasyat dan luar biasa. Sehingga penjaga-penjaga kubur, yakni para prajurit Romawi yang menyaksikan peristiwa itu, menjadi gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kata gentar berasal dari bahasa latin trepidus, yang berarti kuatir, gelisah, cemas, takut, bergidik atau gemetar ketakutan. Para penjaga menjadi seperti orang-orang mati, tidak berdaya, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal sebagai prajurit, mereka telah dididik dan dibekali dengan keberanian yang tinggi, bahkan berani mati. Tetapi ketika kemahakuasaan Tuhan dinyatakan melalui peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, keberanian mereka berubah menjadi gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Para prajurit menjadi takut dan gentar melihat dan mengalami kemuliaan Tuhan Allah yang besar, dasyat, dan ajaib. Inilah penggenapan dari firman Tuhan dalam Masmur 9 ayat 21. Demikianlah Allah mengacaukan musuh-musuhnya dengan membuat mereka menjadi takut. Sudara-sudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kebenaran firman ini mengingatkan kita pada kedasyatan kuasa Tuhan. Dia bangkit dan menang. Kebangkitannya bukan hanya menggetarkan para prajurit Romawi, tapi juga menggetarkan dunia dan menggoncangkan benteng neraka gelap, menggoncangkan kegelapan dunia ini. Yesus hidup. Sebagaimana pujian tadi dan kebangkitan Yesus dari maut adalah kebangkitan dan kemenangan setiap kita umat yang percaya kepadanya. Karena itu hiduplah dalam kemenangan Kristus. Hiduplah dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan dengan setia, taat, dan tekun semua kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu, ya Tuhan. Besar kasih dan pengorbananmu, engkau nyatakan dalam kehidupan kami umat yang percaya kepadamu. Engkau telah menebus kami dengan darah dan nyawahmu, sehingga kami memperoleh jaminan keselamatan. Dan engkau telah bangkit, menang atas maut, dan itu juga menjadi kemenangan setiap kami orang yang percaya. Karena itu kami bersyukur, dan selalu mau bersyukur kepadamu. Terlebih lagi ketika firman Tuhan, boleh kami baca dan renungkan bersama di hari ini. Biarlah kebenaran firman ini benar-benar memotivasi kami betapa dasyatnya kuasa Tuhan yang telah bangkit dan menang atas maut. Sehingga kami diberi semangat baru untuk dapat menjalani kehidupan di dalam kebangkitan Kristus. Kami diingatkan untuk tetap tekun, taat, dan setia melakukan kebenaran firman. Semua yang mengikuti pelayanan ini diberkatilah oleh Tuhan. Dalam berbagai keadaan hidup mereka, Tuhan yang turut bertindak, menyempurnakan sukacita umatmu, tapi juga menolong mereka yang sedang dalam pergumulan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan pengasihanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pelayanan firman dan doa di hari ini. Tuhan Yesus kiranya akan selalu menyertai dan memberkati saudara sekalian, kini dan untuk selamanya. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus kiranya akan selalu menyertai. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus kiranya akan selalu menyertai. Terima kasih. Tuhan Yesus kiranya akan selalu menyertai. Terima kasih. Tuhan Yesus kiranya akan selalu menyertai. Terima kasih.